ya sekarang dibahas dari diding dulu ya nomor satu iri ketnamion harwe senen doku jari jejariye gata mawaya hamita ini kan dari mion dulu jika selesai pekerjaan terus harus meletakkan ke jejari tempat semula ke doku jari doku alat-alat berarti alat-alat yang digunakan dalam sehari hari itu sehari gerigo itu lalu ini kan ada go jadi neri menurunkan switchi saklar saklar apa gigi mesin dan harus cadang itu memutus ini salah ketiga arusnya jonwon arus listrik dengan popta itu mencabut blogge jack nah ini udah kelihatan dari depan meletakkan ke tempat semula berarti ini lagi cerita tentang jongni jongdon meratikan ya jongni jongdon kalau jonki sayong bang pop kan cara menggunakan listrik terus gigi guali manajemen mesin terus ada doku jongnyu jenis doku alat ini lagi bahas tentang merapikan jongni jongdon ya terus selanjutnya nah yang kedua ini masih sama ini lagi cerita apa jonen sorul kiunen goseso ilhamida berarti saya bekerja di tempat yang memelihara sapi nah udah jelas ya tempat untuk memelihara sapi berarti kan kandang sapi kandang sapi itu we yang gan udah gitu aja langsung gak usah dibaca gak usah dibaca belakangnya kalau don say itu kandang babi atau doji uri yang sikjangnya kandang eh sorry yang sikjang tambak ikan terus kalau yang gejang itu kandang ayam jadi udah dari sini aja kelihatan tempat memelihara sapi itu we yang gan kayak gitu terus lanjutnya yang nomor tiga nah ini pilih yang sama ya ini kalau ngerjakan ini harus dipahami betul-betul isinya jangan cuma arti intok dibaca nopen gonmure olagal te ge dan desine elibatorul tamnida jadi te dari te dulu saat olaga naik jadi saat naik ke gonmul bangunan nopen yang tinggi naik elibator lift desin sebagai ganti tangga jadi kalau misalnya naik ke bangunan yang tinggi itu pakenya lift bukan tangga terus selanjutnya elibatorul iong hamion sipge parge iong halsu ismida jika iong menggunakan elibator lift bisa iong menggunakan dengan cepat dan sip mudah gerigo elibator corong sengginen sengganggi do inende nah ini ada nende jadi gerigo lalu inende ada do nya juga sengganggi lift barang yang muncul seperti lift nah jadi ada juga lift barang yang kayak lift gunanya dijelaskan lagi i gosen jimel unbal jimel unbal hal teman sayong hanen gigi imida jadi igosen ini imida adalah gigi itu alat yang sayong digunakan hanya saat memindahkan unban memindahkan jim itu barang bawaan jadi kalau yang tadi lift itu untuk memindahkan orang untuk bawa orang kalau yang apa ini sengganggi itu untuk memindahkan hanya barang bawaan kayak gitu terus sengganggi yanen sarami tal suop gitemune hang sang jal sapi salpio bogo iong hea hamida jadi sengganggi lift barang sarami tal suop gitemune gitemune karena suop tidak bisa tak ini sorry ya takde bukan tol naik saram orang karena orang itu gak bisa naik ke lift barang harus menggunakannya dengan salpio mengawasi jal dengan baik hang sang selalu jadi kalau yang lift itu untuk orang kalau yang sengganggi itu untuk barang kayak gitu maksudnya kayak gitu nah pilih yang sama coba kalau nomor 1 sengganggi wa elibatoro gaten eimiro semnida jadi menggunakan dengan arti yang sama lift dan sengganggi lift barang ini kan beda lift barang untuk barang kalau lift itu untuk orang itu gak sama artinya terus elibatoro jimel unban hamnida memindahkan barang bawaan dengan lift padahal pakai sengganggi terus saram idongel swip geh gi wih so elibatoro semnida jadi menggunakan lift untuk pindah idong ada pindah dengan mudah saram orang jadi orang itu untuk pindahnya dengan mudah pakai lift betul kan tadi terus yang selanjutnya sengganggi ralsarami undong hanen jangbiro semnida menggunakan sebagai jangb itu perlengkapan undong olahraga orang jadi menggunakan ini sengganggi lift barang sebagai perlengkapan olahraga orang gak ada hubungannya berarti yang sama itu ya nomor ini yang sarami idong swip gehagi jadi menggunakan lift untuk orang itu pindah dengan mudah dan tadi kan ada swip g par swip g par g jadi dengan mudah dan dengan cepat kalau yang nomor ini yang sengganggi memakai dengan arti yang sama itu salah kalau yang sengganggi itu untuk lift barang kalau yang elibato itu orang kayak gitu ya jadi harus dipahami jangan cuma sel artiin kalau ada go dari sebelum go jadi biar gak salah arti ya jadi ini jawabannya yang sarami idong swip gehagi wiheso elibator semida selanjutnya yang nomor empat nah ini juga sama masih yang sama ilban sereginen seregi cong yang jebong tu dam so borim mida ilban seregi subjeknya jadi sampah umum itu dibuang dengan damnya memasukkan ke seregi cong yang jebong tu kantong plastik sampah seregi jong yang jebong tu amsik mul sereginen amsik mul seregi bong tu edama so borim mida jadi subjeknya sampah makanan dibuang dengan memasukkan ke kantong sampah emsik makanan ilban ilban seregi wah emsik mul seregi emsik mul seregi i bake biong plastik ken jongi nen jewal yang seregi rot taro buli so borim mida jadi apa ke belakang ya borim mida oh sorry ada subjeknya jongi kertas jadi ini ada kertas ken terus kaleng ya ken itu kaleng plastik plastik biong botol di luar ini sampah makanan dan sampah umum jadi kayak kertas kaleng plastik itu kan bukan sampah makanan juga bukan sampah umum masuknya itu ke sampah daur ulang ada keterangannya ini membuang dengan buli memisahkan taro masing-masing sebagai sampah daur ulang kayak gitu gerigo seragi jong yang jepong tu iong haji ango seragi borim bolgem melu ne hamida gerigonya lalu ke belakang hamida harus ne membayar bolgem itu denda mion jika borim membuang seragi sampah dan jian tidak menggunakan kantong plastik sampah kayak gitu intinya sampah makanan ya sampah makanan semua sampah umum sampah umum semua terus kalau sampah daur ulang itu harus dibuang dengan darah dipisahkan kalau nomor 1 ini pertama membuang memasukkan bersama semua sampah salah pasti membuang bersama tanpa membedakan atau memisahkan sampah daur ulang tadi tadi disini ada kata bully memisahkan malah disini kalinya tanpa memisahkan jelas juga salah terus harus membayar denda jika tidak menggunakan sampah kantong yang ditentukan ini kan ada harus membayar denda jika membuang sampah tidak menggunakan kantong sampah itu jawabannya disitu terus yang terakhir menggunakan kantong itu kayak gada ya sama jadi menggunakan kantong yang sama saat membuang sampah makanan dan sampah umum itu juga jelas salah sampah makanan sendiri sampah umum sendiri berarti yang paling tepat itu yang ini ketiga harus membayar denda jika tidak menggunakan kantong yang ditentukan itu harus paham sampah umum sendiri sampah makanan sendiri sampah daur ulang dipisahkan sesuai jenisnya jenis kertas ya kertas kertas kan tadi kaleng plastik juga plastik kayak gitu ya selanjutnya nomor 5 nah ini pilihlah kosakata yang benar jadi adalah alat yang digunakan dengan yang menggunakan dengan listrik yang menggunakan saat melubangi gumongel tul berarti ya jonggi deril bor listrik dari ibo obeng mangsi palu nipo tang potong kayak gitu jonggi deril ya terus selanjutnya nomor 6 sampai nomor 10 10 nah terus nomor 6 itu diwasa diwasa yang menggunakan 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 tangkong kemuro maksimida berarti saat hari raya ini makan kemul kemul itu mengunyah makan dengan mengunyah tangkong kacang tanah nah atau hudu kacang kenari dengan eimi arti yang berharap gonggang kesehatan gerigo lalu maksimida makan dengan makanan hari raya namul sayuran yang dikeringkan dan ogok bak nasi 5 jenis biji-bijian nah kalau ada ini burom kacang-kacangan ada malin namul sayuran yang dikeringkan ada ogok bak nasi 5 jenis biji-bijian itu hari rayanya jongwal deporem cap gome kayak gitu terus selanjutnya nomor 7 oh iya ini dijawab dulu jongwal deporem terus yang nomor 7 nah ini gambar ember ember itu yang dungi ember besi kalau yecogi itu mesin pemotong rumput cakyugi penyedot susu sapi kalau jibodeng lampu penarik ikan jadi ini yang dungi ember ya ingat-ingat itu di textbook 2013 bab 36 ada dibaca lagi alat kerja sering keluar nah terus ini 8 ini lagi ngapa ini lagi megang kunci kan berarti lagi merah merakit kalau nomor 1 sangjaril dam dam memasukkan ke sangja kardus yang kedua sedang melipat sangja kardus terus sedang buliu itu menyortir sangpung produk yang terakhir sedang merakit mulgon barang jawabannya pasti sedang merakit barang mulgonel jori bago isemnita terus selanjutnya nah ini yang ada hubungannya sama keempat kata ini ada naik gua poli dalam angua poli mata bibu gua poli kulit ibin hu gue itu poli THT ini apa berarti jenis rumah sakit biong won jongnyu jilio jongnyu jenis pemeriksaan jilio bang bob cara pemeriksaan biong won jongnyu jenis rumah sakit biong won wici lokasi rumah sakit ini jenisnya ada poli dalam poli mata poli kulit poli THT jenis rumah sakit biong won jongnyu selanjutnya yang ke sepuluh nah ini biset han biset mal dari gemanduda itu artinya berhenti ya gemanduda itu berhenti berhenti itu kalau si giong silda itu mengawasi si roh hada silda tidak suka gojol itu menolak nah pogi hada itu menyerah berarti jawabannya itu pogi hada berhenti sama dengan kayak menyerah kayak gitu kalau kemarin kan ada habkyogada lulus bersamaannya itu songgong sukses kalau berhenti disini ya sama kayak pogi hada menyerah ini tolong ini kosa kata yang baru ditulis ya jangan terus besok keluar lagi gak tau lagi ya aja diulangi kesalahan yang sama soal sih gampang-gampang kayak mau soal gambar lagi merakit anak asing salah selanjutnya nomor sebelas sebelas ya jadi ada titik-titik bersama dengan teman neil besok il jong han sigane docak hariumion il cik julbal hea hemida harus julbal berangkat lebih awal jika berencana tiba pada waktu yang il jong il jong hari itu sama ya pada waktu yang sama berarti ada apa ya yak sok janji yu il hari libur yang film si hom itu ujian pasti tahu ini yak sok janji terus selanjutnya mengirim undangan pernikahan saat mengundang ke acara pernikahan ini kan subjeknya berarti para tamu yang datang karena menerima jodek undangan com ham kesik sarul ham nida ya jadi titik-titik terus makan bersama lah kalau dulu kan di textbook ada kan nikah berarti uang suka cita uang suka cita itu cukai gem kalau enggak ini berarti ini yang terakhir kan ya cukai gem nego atau nemion nego jadi membayar uang suka cita lalu makan bersama bukan jika kalau jika kan masih perandaian masa membayar jika membayar uang suka cita terus makan bersama bukan jadi membayar jadi kasih ampel lalu terus makan bersama ya uang suka cita itu cukai gem kalau yang joy gem itu uang duka cita cukai gem ingat-ingat cukai itu selamat jadi uang suka cita terus selanjutnya yang ke tiga belas cukai gem meleko ke tiga belas jika bang dero inen kot bodha cinggu gabang dero inen kosi mana so do com 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 ya do itu kan lebih titik-titik karena banyak yang masuk ke tas teman daripada yang masuk di tas saya panada kunci lebih banyak di tas teman berarti tas nya teman itu lebih semnida berat gabiop semnida ringan oriop semnida muda yap itu tipis yap semnida jadi jawabannya mukop semnida berat terus selanjutnya gigi dolinen bang bobel jal molasso karena tidak tahu dengan baik cara memutar mesin com com po jambu so il ago is semnida sedang bekerja di bagian pembungkusan ajik masih yakan atlias jogem sedikit goe hampir biolo jarang berarti ajik jadi karena itu kan belum tahu cara mengoperasikan mesin berarti masih sedang bekerja di po jambu bagian pembungkusan di masih kalau yang ajik ketemu negatif itu belum karena ini tidak ada negatif berarti artinya ajik itu masih ajik masih bekerja di bagian pembungkusan selanjutnya yang 15 silai jongsuk harap tenang berarti joyongi hasipsio ya kayak gitu terus selanjutnya yang nomor 16 16 sampai 20 nah ini i6 jikob muasim nikah jadi apa pekerjaan laki-laki ini kalian lihat disini ada kata gonsol konstruksi berarti ya ini gonsol robja itu kontraktor gitu ya jadi ada hubungannya sama gonsol konstruksi ini kan kartu nama jabatan ini depio isa hongkil dong namanya ini nomor teleponnya gitu ya jadi gonsol robja selanjutnya yang benar dengan penjelasan ini nah ini coba lihat yang pertama iryo iranen pada hari minggu genmu bekerja secara limu wajib coba hari minggu nah ini ada kata iryo il yumu hari minggu itu libur jadi gak ada kerja libur jadi nomor satu salah yang kedua gong nyoki inen saramel cat go isemnida sedang mencari orang yang ada gong nyok pengalaman padahal disini cobo ganeng cobo sawon sorry sawon karyawan cobo itu pemula jadi bukan cari yang pengalaman tapi cari yang pemula ini kan mojibubun bagian perekrutan yang direkrut itu karyawan pemula bukan yang ada pengalaman terus weigugin gelojaman po biryoko hamida berencana merekrut hanya pekerja asing disini weigugin do wanyong pekerja asing juga wanyong itu menyambut jadi gak cuma pekerja asing berarti orang korea juga dicari karena ini ada keterangannya orang asing juga menyambut otomatis kan cari orang korea ada keterangan orang asing juga disambut diterima terus yang terakhir menyediakan makan hanya satu kali dalam sehari coba nah ini ada jungsik jegong ini kan ada tadi empat jenis asuransi ada tuajigem pesangon juyusudang tunjangan mingguan ada yonca cuti tahunan sama jungsik jegong penyediaan makan siang jadi yang dikasih itu cuma makan siang berarti betul menyediakan makan hanya satu kali dalam satu hari jawabannya yang ini ya yang menyediakan makan terus selanjutnya nah ini pilih yang mat sama coba dilihat dulu nomor satu yang pertama rasio yang memilih aksesoris dan kosmetik gua jangpum tadi ada kata ilci itu sama coba aksesoris 12 gua jangpum 6% salah beda terus yang kedua peson item bodha jonca gigi najen suciro caji hesem nida caji itu menempati jadi sudah menempati dengan suci peringkat peringkat atau standar juga bisa yang nat rendah jonca gigi jonca gigi jadi perangkat elektronik jonca daripada item fashion katanya perangkat elektronik lebih rendah dari fashion jonca padahal ini paling tinggi lebih tinggi dari yang fashion terus yang ketiga gongyong tiket batko sipohanen biuri wajangpum bodek wiro isem nida jadi rasio yang ingin batmen menerima tiket gongyong itu pertunjukan ada di belakang daripada wajangpum kosmetik padahal ini gongyong tiket dulu baru kosmetik bukan kosmetik dulu baru gongyong tiket tadi kan disini disebutkan yang ingin menerima tiket ada di belakangnya kosmetik padahal ini di depannya bukan di belakang lebih banyak yang gongyong tiket terus yang terakhir jonca jepum jadi paling tinggi rasio yang memilih produk elektronik ya kan bener jonca cepung paling tinggi 37% terus selanjutnya nomor 19 pilih bagian kosong jadi titik-titik ke bawah karena lantainya sangat licin hati-hatilah supaya tidak dacida terluka berarti jatuh itu nomo josoyo nomo jida terjatuh ya nomo josoyo jawabannya yang pertama nomo jida jatuh terus yang 20 jadi sudah kehilangan kartu kredit di subway kodbaro kadewesai com 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 titik-titik ke perusahaan kartu langsung segera kalau kehilangan kartu biasanya apa geohuan menukar pirio memerlukan mandil membuat singgo melapor jadi melapor sudah melapor ke perusahaan kartu langsung segera jadi kan kehilangan kehilangan kartu kredit berarti langsung lapor kayak gitu jadi tolong kosak kata tadi yang ada baru yang kayak oh gihada menyerah gemandute itu persamaannya ya sama kalau ngerjakan itu diteliti lagi tadi soal gambar gampang ada yang weyanggan juga salah ya weyanggan itu kandang sapi yang sikjang tambak ikan yang gejang kandang ayam terus yang donsa itu kayak dueci uri kandang babi itu diingat-ingat ya bener-bener itu kadang-bener soal gampang nalah-salah kalau soal cerita kayak tadi pilih yang sama di bener-bener jangan cuma artiin dipahami isinya itu apa kayak gitu yang penjelasan listening usually